Nah, ini sudah berhasil ya teman. Game Guardian sudah bisa dipakai tanpa akses root. Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini, saya akan membahas cara menggunakan game Guardian di Virtual Exposed terbaru. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan cek saja ya di pin komentar. Di sana saya sudah menyediakan link downloadnya. Oke, langkah selanjutnya. Yang pertama-tama kalian install dulu ya aplikasi LipChecker. Setelah berhasil terinstall, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi LipChecker. Nah, di bagian sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Aplikasi LipChecker ini gunanya ya teman untuk mengecek bit aplikasi dan game. Di bagian sini, kalian tentukan saja ya teman game yang akan kalian mainkan itu game apa. Lalu tinggal cek saja bit gamenya. Nah, misalnya bit game yang akan saya mainkan itu 32 bit ya teman-teman. Nah, di game zombie tsunami. Nah, ini ada di bawah yang warna hitam 32 bit. Oke, setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit, langkah selanjutnya adalah menginstall game Guardian. Karena game yang akan saya mainkan itu 32 bit, maka kalian harus installnya game 32 bit. Misalnya, game yang akan kalian mainkan itu 64 bit, maka kalian harus installnya game Guardian yang 64 bit. Oke, kita pasang saja aplikasi game Guardian-nya. Nah, ini game Guardian sudah berhasil terpasang. Oke, kita install saja ya aplikasi Virtual Exposure-nya. Nah, di aplikasi Virtual Exposure ini tidak terpisah ya teman-teman. Tidak ada yang 32 bit dan tidak ada yang 64 bit. Ini langsungnya teman-teman di dalamnya sudah support 32 bit dan 64 bit. Oke, ini untuk Virtual Exposure sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasinya. Oke, tunggu ya di sini proses loading-nya. Oke, di sini kita klik saja sembarang ya teman-teman. Teman-teman, pokoknya jangan klik OK. Nah, di bagian sini kita klik saja bulatan ini ya teman-teman yang warna putih di bawah. Lalu klik Add Up yang paling atas. Nah, di sini kita klik OK saja ya teman-teman untuk memberikan izin. Lalu kita izinkan saja ya teman-teman. Nah, di sini di bagian atas ini bisa dilihat ya dari penyimpanan internal atau kartu SD. Misalnya kalau kalian mau pasang aplikasi atau game di ruar yang sudah kalian install. Nah, misalnya kalian bisa klik count plus ya teman-teman. Kalau kalian ingin menginstallnya lewat berkas. Nah, di sini kita tambahkan saja ya teman-teman game Guardian dengan nama acak. Oke, klik saja. Lalu game yang akan kita mainkan. Lalu klik saja install di bagian paling bawah. Nah, setelah itu kita klik saja Virtual Ecoset. Dan tunggu ya proses penginstalannya sampai selesai. Untuk proses penginstalannya ini sudah selesai. Di bagian sini kita klik saja down. Nah, kalau sudah seperti ini kita geser saja ke atas ya teman-teman. Nah, teman-teman ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi Virtual Ecoset. Kalau sudah seperti ini kita masuk saja ke aplikasi game Guardian. Oke, tunggu ya proses masuknya. Nah, di bagian sini kita klik OK. OK dan OK ya teman-teman. Lalu di bagian kini kita izinkan saja untuk menarik di atas aplikasi lain. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik saja tombol kembali. Lalu klik jalankan ulang. Oke, kita buka lagi aplikasi game Guardiannya. Nah, di bagian sini ya teman-teman. Kita langsung saja klik mulai di bagian pojok kanan bawah. Nah, teman ini game Guardiannya sudah ada ya teman-teman. Sudah berhasil mengambang. Oke, kita bakalan uji coba untuk klik. Nah, ini sudah bisa membaca ya teman-teman di aplikasi Virtual yang sedang kita gunakan. Oke, langsung saja kita bakalan uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Nah, teman ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya. Kita bakalan langsung uji coba ya untuk mengklik game Guardian. Apakah bisa langsung membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik di bagian game Guardiannya. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa digunakan tanpa akses root di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman tanpa akses root. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan bebas ya teman-teman. Kalian mau ngapain saja. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus.